Oke teman-teman ketemu lagi di channel ini Rizky RY3 Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tutorial setelah pesan-pesan berikut ini Oke teman-teman perkenalkan nama aku Ahmad Rizky Pada kesempatan ini aku akan membagikan tips atau tutorial kepada kalian semua Gimana cara mengedit foto manipulasi bersama Lisa Blackpink Dan ini adalah salah satu permintaan dari teman-teman kita ya bro Yang minta request di edit foto dengan Lisa Blackpink ya bro Kira-kira seperti apakah contohnya Dan contoh hasil editingnya akan menjadi seperti ini bro Gimana bro Bagus kan bro Seperti biasa sebelum lanjut tutorial Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu channel ini Biar berkembang untuk ke depannya Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Biar tidak ketinggalan video-video Baru kami show lanjut ke tutorial Oke teman-teman kali ini kita sudah berada di dalam tutorial Adobe Photoshop Dan ini adalah hasil editing kita hari ini ya bro Yaitu manipulasi foto bersama Lisa Blackpink Nah ini adalah sesuai dari request teman-teman kita ya bro Yang minta di edit manipulasi seperti ini Dan seperti biasa disini saya telah menyiapkan bahan-bahan mentahnya ya bro Ini adalah Lisa Blackpink ya bro Dan nanti saya kasih link di description untuk kalian download secara gratis backgroundnya ini ya bro Dan disini tentunya ada foto saya Nah langsung saja kita ke tutorial ya bro Pertama-tama ini kan langsung saja kita duplikat ya bro Background saya ini karena ini kan masih terlalu ke tengah ya Bagian tubuh saya yang jadi kita letakkan agak ke pinggir sedikit Kita duplikat saja seperti biasa kita ctrl J BBM seperti ini menjadi dua layer seperti ini Jadi layer backgroundnya dan layer 1 Dan kita geser saja layer 1 ini ke pinggir sebelah sini Nah biar ada ruang space yang kosong sini Buat Lisa Blackpinknya kita masukkan ya Ke dalam frame ini Dan langsung saja kita hapus ya bro Bagian yang tidak penting seperti ini Atau bagian yang mengganggu dari pandangan Kita menggunakan eraser tool saja Kita klik E pada keyboard kalian Dan jangan lupa memperbesarkan brushnya Kita menggunakan tutup kurung seperti ini bro Kita klik kanan pada mouse kalian Nah gunakan saja yang softwarenya bro Untuk menghapuskan menghapusnya seperti ini Nah gak usah terlalu rapi banget ya bro Nanti ketutup juga Dan kurang lebih seperti ini dulu Kita tes Kurang lebih apply ya Dan selanjutnya kita seleksi bagian objek si Lisa Blackpinknya Menggunakan quick selection tool saja ya Ini cara saya yang saya sering gunakan Apabila kalian pengen menggunakan cara pen tool Juga ada Tapi saya lebih terlalu sering menggunakan quick selection tool ya bro Jadi saya klik W saja pada keyboard kalian Untuk memunculkan quick selection tool seperti ini Apabila tidak muncul yang seperti ini Kita klik kanan Nah ada tulisannya disini Quick selection tool Ya seperti itu saja Kita perbesarkan lagi Sama seperti brush tadi Kita perbesarkan brushnya Menggunakan tutup kurung seperti ini bro Kita seleksi ini saja Bagian objek orangnya Kurang lebih seperti ini bro Dan menurut kalian apabila sudah rapi seperti ini Ya bukan terlalu rapi banget sih Intinya sudah diseleksi seperti ini Kita pergi ke move tool ini Kita tarik saja ke background yang ini Ke background saja kita pindah Bam seperti ini Nah Dan ini kan terlalu kecil Ya bisa dikatakan seperti itu terlalu kecil ya Objek dari Lisa Blackpinknya Kita langsung saja perbesarkan Dan menggunakan Ctrl T untuk memunculkan border seperti ini Kita tahan shape di bagian pojok sini ya bro Tahan shape Bam Kita perbesarkan seperti ini saja Nah Kita perbesarkan lagi seperti ini Dan intinya Oh ya Saya lupa Ini kan Kayaknya kurang realistis ya bro Kenapa saya katakan kurang realistis? Karena ini belum dibalik ya bro Kita menggunakan flip horizontal saja Kita balik ya bro Kita pergi ke background edit ini Nah Ada tool yang edit ini Ada tulisannya transform Kita balik menjadi flip horizontal bam Seperti ini Nah Biar lebih kayak ada Kontak tubuh ya Bisa dikatakan seperti itu Isarat ya Ini tanda satu Dan ini tanda Tembak nih kayaknya Oke Seperti ini kita lanjut ke tutorial ya bro Kita perbesarkan lagi ya Menggunakan shape seperti ini Nah Kita Shape lagi Nah Disini enaknya ya Kalau menggunakan Rata Border yang seperti ini Kita bisa merotasinya Seperti ini bro Pokoknya kita sesuaikan Sesuaikan saja Nah Kurang lebih seperti ini saja bro Apabila udah Di enter saja Kira-kira Apabila sudah seperti ini Waktunya kita akan menghapus lagi ya Bagian objek yang tidak penting Seperti ini Karena saya tadi Tidak terlalu rapi ya Menggunakan click selection toolnya Kalian bisa menggunakan Eraster tool saja Kita klik E pada keyboard kalian Untuk memunculkan eraster tool Kita klik kanan saja Dan disini menggunakan Chopron seperti tadi Kita Hapus saja ya bro Intinya Dan Jangan lupa Untuk memperkecilkan brushnya ini Menggunakan Buka kurung Seperti ini Dan memperbesarkan brushnya Sebaliknya ya Arah sebaliknya Yaitu menggunakan Tutup kurung Dan kita lanjut Ke penghapusannya bro Sampai selesai pokoknya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! Nah bro Dan apabila sudah seperti ini bro Waktunya Kita geserkan ke bawah dulu ya bro Karena disini agak Nah kurang lebih seperti ini Kita perbesarkan lagi Kita ctrl T dulu ya bro Nah kita Tahan shift lagi Kita perbesarkan seperti ini Kita rotasikan seperti ini lagi Nah Biar agak sedikit Bam! Nah agak miring-miring sedikit ya bro Kurang lebih seperti ini Waktunya kita Sedikit menyesuaikan pewarnaan ya Oh ya Ini kita geser sedikit ya Ke layar 1 ini Nah di layar background saya ini Kita beri nama dulu Ya kita double klik pada mouse kalian Akan seperti ini bro Kita bisa ganti Namanya ini menjadi saya Dan layar 2 ini Kita double klik lagi Kita ganti namanya menjadi Lisa Nah seperti ini Enter Bam! Nah jadi udah ada nama disini Kita beri label Dan apabila sudah seperti ini bro Waktunya kita Akan menyesuaikan pewarnaan dulu ya Di bagian Objek si Lisa Blackpinknya ya bro Kita bisa seleksi objek orangnya ini bro Kita pergi kesini Kita klik ctrl Ditahan dulu Pada mouse kalian Akan muncul yang seperti ini bro Kita double klik saja pada mouse kalian Bam! Seperti ini Akan muncul layer style Kita klik ok saja Jangan diapa-apain Kita pergi kesini Ke create nail fill Or adjustment layer Disini ada yang namanya Hue and saturation Kita mainkan saturationnya Untuk memberikan pewarnaan yang lebih tajam Karena ini agak warnanya flat-flat gitu ya Jadi kita mainkan saturationnya Seperti ini Nah biar dapat fillnya Iya Oke Kita mainkan seperti ini saja Nah Jadi dapatkan fillnya bro Oke kita tutup lagi Kita seleksi lagi bagian objek si Lisa Blackpinknya Kita klik ctrl Double klik pada mouse kalian Kita akan berikan efek ke kuning-kuningan ya bro Kita klik ok Oke Create nail fill or adjustment layer Nah kita pergi ke color balance Nah disini kita gunakan yang yellow saja Nah jadi agak ke kuning-kuningan Dan agak kemerah-merahan juga Nah jadi seperti ini Kita mainkan rednya sekitar Ya bebasnya sesuai selera kalian Kita ini gak tergantung di angka yang ini bro Pokoknya kalian sesuaikan saja Seperti ini Nah Oke Kurang lebih seperti ini dulu Kita lihat Nah Tutup Kita tutup lagi Seperti ini Before afternya bro Nah agak kekuning-kuningan ya Dan Kita pergi ke background sayanya ya bro Kita ini ya Kita duplik Bukan duplikasi kita Seleksi dulu bagian objek sayanya Kita klik ctrl Double klik pada mouse kalian Kita klik ok Disini kita pergi ke Create Neville or adjustment layer Saturationnya kita kurangin ya bro Nah Jadi Agak sedikit Nah warnanya seperti ini Ya kalem-kalem dikit ya saja Jadi gak terlalu warna merah-merah banget Gitu ya Nah bro Kurang lebih seperti ini saja dulu ya bro Kita coba dulu seperti ini Kita tutup lagi Dan Waktunya Di bagian sayanya ini Akan kita beri efek penerangan ya Di bagian wajah saya ini Karena ini masih belum terlalu terang ya Dan Lisa Blackpinknya terlalu terang juga ya Kita kurangin dulu ya Dari Lisa Blackpinknya Kita klik ctrl Double klik pada mouse kalian Kita klik ok Disini kita kurangin dulu Menggunakan Create Neville or adjustment layer lagi Seperti tadi Kita pergi ke Breakness and Contrast Kita kurangin ya Ini Intensitas cahayanya Karena terlalu Terang banget ya Nah Seperti ini saja Dari dulu ya bro Kita mainkan seperti ini dulu Warnanya Kita pergi ke bagian wajah saya Ya bro Karena ini Warnanya Agak masih Terlalu anu banget ya bro Oke Kita pergi ke Lisa Blackpink ini saja dulu ya bro Karena ini warnanya masih belum terlalu Sinkron banget ya bro Kita pergi ke sini Kita seleksi dulu ya Kita klik ctrl Double klik pada mouse kalian Kita klik ok Create Neville arrangement layer Kita berikan Efek lagi Hue and saturation Erosion Kita mainkan seperti ini Biar agak Kemerah-merahan dikit Nah Kurang lebih seperti Ini dulu ya bro Warnanya merah-merah Seperti ini Seperti ini dulu Dan Apa lagi ya Kita berikan efeknya Akhirnya Sudah hampir mantep ya Oh iya Bagian wajah saya ini Masih belum terlalu Terang banget ya Kita seleksi Bagian wajah saya saja Kita pergi ke background saya ini Kita seleksi menggunakan Quick selection tool Kita klik way pada keyboard kalian Kita seleksi saja Bagian wajahnya saja ya bro Nah Ingat ke background saya ini Kita seleksi bagian wajahnya Udah Seperti ini Kita pergi ke Create Neville arrangement layer Background and contrast Kita main Contrast-contrast-nya Kita Seperti ini Kita turunin Oke Sekitar Minus 16 Kurang lebih Seperti ini Kita tutup Before after-nya Nah Kurang lebih Seperti ini saja Dan Apabila sudah Seperti ini Kita berikan efek Apa lagi ya bro Ini udah Ini udah Oh iya Kita pergi ke Paling atas Kayak background Paling atas Kita Akan memberikan efek Pewarnaan Secara keseluruhan Ya bro Tapi kita Sedikit saja ya Pewarnaan secara Keseluruhannya Tanpa selection bro Kita langsung kesini Ke create Neville Or adjustment layer Disini Hue and saturation Kita main Saturation Pelan-pelan Saja Sedikit saja Nah Biar ada sedikit Dapat feelnya Seperti ini Sekitar Plus 9 Kurang lebih Seperti ini saja Nah ini Kita pisahkan dulu Nah ini Background Lisa Blackpinknya Ya bro Kita jadikan satu layar dulu Ya bro Karena ini Terlalu banyak ya Jadi nanti Bingung ya Kita Pergi ke sini Ini yang Tadi Ini yang Ini ya bro Bagian Lisa Blackpinknya Kita tahan shape Kesini Bam Seperti ini Kita group saja Kita klik Control G Nah Akan Jadi Group seperti ini Dan Apabila kalian Masih Ragu-ragu ya Takutnya Kehilangan Atau mau lakukan Kesalahan Kalian bisa duplicate Sajanya Kita control J Seperti ini Biar buat Jaga-jaga ya bro Jadi ada dua Group disini Yang ini kita matikan Dan ini saja Yang kita jadikan Satu layar Kita klik Control E Nah Seperti ini Jadi Satu layar Jadi masih ada cadangan Apabila kalian Membuat kesalahan ya Dan Di bagian Lisa Blackpinknya ini Saya pengen Membuat Helayan rambut Dan Apabila pengen Menggeser-geser Seperti ini Kalian bisa Tahan space ya Baru saya lupa Tadi ya Memberitahu kalian Oke Langsung saja Kita Menggunakan Smudge tool ya Kalian pasti Tidak asing lagi Dengan Yang tombol Yang ini Bukan tombol Logo yang ini Smudge tool Kita geser-geser Saja seperti ini Kita Strengthnya Seperti biasa 65% saja Yang kita Coba dulu ya Disini Oke Ini masih terlalu Kecil brushnya Kita Perbesarkan saja Brushnya Menggunakan Tutup kurung Oke Pokoknya Sampai agak Keliatan ya Oke 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 Bro Karena Tadi Kayaknya Ada Sedikit Kurang rapi Bagian penghapusnya Kita Hapus dulu Bagian Ini Kayaknya Masih ada Warna-warna putih Jadi kurang rapi Kita klik Lagi pada Keyboard Untuk Memunculkan Eraser tool Kita Hapus Bagian-bagian Yang masih Agak Warna-warna putih Ini Jadi Biar Enak Menghapus Rambut Nanti Kita Berikan Efek Rambut Nah Kita tes Seperti ini Kita Menggunakan Smooth tool Dulu Ya Mudah-mudahan Saja Ini Gak 100% Seperti Menghasilkan Rambut Asli Tapi Setidinya Masih Bisa Membantu Nah Bro Dan Apabila Sudah Seperti Ini Bro Seperti Inilah Rambut Buatan Buatan Yang Kita Buat Ya Bro Gak Usah Terlalu Rapi Banget Ya Bro Karena Memang Susah Gampang Membuat Rambut Buatan Ini Gak Seperti Yang Asli Ya Bro Selain Rambut Dan Kayaknya Kita Akan Menambahkan Efek Sesuatu Lagi Biar Lebih Maksimal Hasilnya Kita Pergi Kesini Create Neville Oranges Man Layer Disini Ada Yang Namanya Efek Ini Dia Pattern Oke Saja Dan Opacity Kita Mainkan Seperti Ini Bro Kita Kurangin Sekitar 3% Nah Jadi Biar Dapat Feelnya Seperti Ini Nah Kita Lihat Before After Seperti Ini Nah Jadikan Warna Gelap Seperti Terkena Pantulan Cahaya Blitz Seperti Ini Dan Boom Seperti Ini Hasil Editing Kita Hari Ini Yaitu Manipulasi Foto Bersama Lisa Blackpik Oke Teman Teman Mungkin Tutorial Kali Ini Cukup Sampai Disini Saja Ya Bro Terima Kasih Banyak Menonton Video Ini Oh Ya Bagi Kalian Pengen Request Tutorial Seperti Ini Atau Edit Foto Subscriber Selanjutnya Kalian Bisa Langsung Saja Ke Instagram Saya Di Atrizky Area Underscore Atau Ke Kolom Komentar Youtube Saya Yang Di Bawah Ini Bro Seperti Biasa Selanjutnya Tutorial Ini Saya Serahkan Kepada Ahmad Rizky Nah Bro Seperti Itulah Tutorial Gimana Bro Bagus Kan Bro Mungkin Tutorial Kali Ini Cukup Sampai Disini Saja Ya Bro Terima Kasih Banyak Menonton Video Ini Oh Ya Bagi Kalian Pengen Request Tutorial Seperti Ini Atau Add Foto Subscriber Episode Selanjutnya Kalian Bisa Langsung Saja Ke Instagram Saya Di Atau Kolom Komentar Youtube Saya Yang Di Bawah Ini Bro Seperti Biasa Sebelum Meninggalkan Video Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Channel Ini Biar Berkembang Untuk Kedepannya Dan Jangan Lupa Nyalakan Notifikasinya Biar Tidak Ketinggalan Video Baru Kami Saya Ahmad Rizky Pamit Undur Diri See You Next Time Stay Kreatif kh Dakar Lupa K jabishes Thai Sampai Jangan Sampai Sampai Ad Ad Rizky Terima kasih telah menonton